Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya Welcome back to my channel, selamat datang di channel saya Kali ini kita akan melihat untuk analisis pertandingan yang sudah berlangsung tentunya Yaitu Real Madrid vs Real Batis kemarin ya teman-teman ya Sekarang kita akan melihat bagaimana ulasan bagi teman-teman semuanya yang fansnya Real Madrid Silahkan ya untuk like, komen, dan subscribe ya teman-teman Baik ya kita akan lihat juga menggunakan sebuah perantara juga ya teman-teman ya Yaitu adalah merupakan dari analisis pertandingan ya tentunya Yaitu yang kemarin Real Madrid vs Real Batis yang dimenangkan oleh Real Madrid dengan skor telat 2-0 Dan itu digolkan oleh Mbappé ya teman-teman yang banyak dari Mbappé peluangnya dia tak sia-siakan ya seperti itu Nah untuk disini adalah merupakan sebuah Klasemen juga ya teman-teman ya bahwa Real Madrid mendapatkan poin dari pertandingannya Yaitu adalah 4 ya teman-teman ya Sedangkan dari rivalnya abadi dari Real Madrid adalah Barcelona Dia memiliki poin 4 juga Dan untuk disini juga adalah peringkatnya Barcelona adalah peringkat pertama tentunya Nah untuk disini juga kita akan melihat untuk statistik pertandingannya Dari Real Madrid vs Real Batis kemarin Untuk penempatan bola dari Real Madrid adalah 60% Sedangkan dari Real Batis adalah 40% Nah untuk disini juga telah dijelaskan bagaimana perantara-perantara dari Real Madrid menguasai lapangan sepak bola Yaitu adalah 60% ya teman-teman ya Itu adalah merupakan banyak peluang yang dimanfaatkan oleh Real Madrid Itu tidak disiasiakan oleh Mbappé tentunya Untuk disini ya teman-teman ya tak sia-sia dari Real Madrid merekrut Mbappé ya Kalau tidak mencetak gol ya seperti itu Nah untuk disini adalah merupakan identiknya dari Real Madrid adalah kemenangannya teman-teman ya Nah untuk disini juga tendangan atau target tendangannya Yaitu Real Madrid memiliki 7% ya teman-teman ya Atau 7 peluang Sedangkan dari Real Batis cuma 2 Nah dari aspek tersebut sudah terjadi perbedaan ya Kenapa demikian ya teman-teman ya Karena ya banyak peluang yang telah dimanfaatkan oleh Real Madrid adalah 7 ya Mereka tidak menyenyakannya Dan hal tersebut dia bisa dia memanfaatkan Untuk mentrobos dari rivalnya adalah Real Batis ya seperti itu Nah untuk disini juga adalah kesempatan terbesarnya Yaitu adalah mendapatkan 2 poin ya teman-teman ya Sedangkan dari tim Real Batis cuma 1 poin saja Nah untuk disini adalah tendangan sudut juga adalah dominannya adalah dari tim Real Madrid Sedangkan Real Batis cuma mendapatkan 3 poin atau 3% saja Nah itu ya teman-teman ya Sedangkan untuk cetatan ya Atau kartu dari pertandingan tersebut Dari Real Madrid versus Real Batis Yaitu Real Madrid mendapatkan 2 kartu merah Sedangkan Real Batis tidak sama sekali Nah itu ya teman-teman ya Untuk statistik pertandingannya Untuk disini juga ya untuk kelasemen juga Bahwa Real Madrid ya Itu Peringkat kedua ya Setelah pertandingan kemarin ya teman-teman ya Kalau tidak menang Real Madrid ya Mungkin masuk ke peringkat ketiga dan keempat ya teman-teman Nah ini adalah merupakan sebuah hiburan semata saja ya teman-teman Dan hanyalah sebuah referensi-referensi Dari analisis saya pribadi ya teman-teman Dan Sedikit adalah merupakan berita sepak bola juga Bahwa Real Madrid menang dari Real Batis Dengan skor 2-1 Nah itu ya teman-teman semuanya Jika ada saya salah kata nantinya ya Saya mohon maaf saja Ya itu adalah merupakan perantara-perantara ya teman-teman ya Dari Pemain juga Apakah itu Dari Mbappe dari Real Madrid Maupun dari Real Batis Nah itu ya teman-teman semuanya Jika ada saya salah kata nantinya Ya seperti saya sudah saya katakan tadi Saya mohon maaf saja Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh